Hai warga Xiaomi, desainer tema khususnya untuk MIUI 12 makin sini makin rapi dan teliti aja sih membuatnya. Terlihat dari dua tema yang bakalan gue share ini, beruntunglah kalian karena tema-tema ini free dan ada di tema store. Kemudian untuk menambah daya keren disini gue gak lupa juga untuk share fontnya ya. Semoga suka, silahkan simak. Karena gue lagi santai, jadi gue reviewnya ala-ala santai lah bro, gak seperti biasanya yang keburu-buru gitu. Oke, untuk di bagian homescreennya bisa kalian lihat sendiri, ini gambarnya gambar abstrak ya, atau mungkin gambar muka manusia tapi seperti ini. Dengan tampilan icon pack yang tembus semua tapi gak sama rata ya, untuk warnanya memang berubah tapi ya seperti ini aja sih. Kemudian untuk di bar notifikasi, di bagian atasnya masih ada gambar tapi gue gak tau itu gambar apaan, pokoknya yang keren itu adalah di gelembung notifikasinya. Pusat kontrol juga masih berubah dengan gaya background yang berbeda, shortcut yang aktifnya warnanya orange sama, tapi orangenya gak semua ya, hanya di beberapa bagian saja. Next, untuk di gaya pengaturan, tampilannya juga masih keren dengan gaya orange-orange transparan seperti ini. Garis pemisahnya bisa kalian lihat sendiri, garis dan titik tiga ini keren sih, dengan background yang di atas berbeda dengan di background sistem lainnya. Icon pack-nya pun juga masih unik, meski agak sedikit besar ya ukurannya, tapi masih keren dan nyambung dengan keseluruhan tema. Masih tembus juga sampai kedalaman isi settingan pastinya bro. Tampilan yang kerennya pun juga ada di polmus slider, ini ukurannya lebih kecil daripada biasanya ya, warnanya juga masih tetap berubah bro. Karena sebenarnya untuk tema ini gak support atau gak comfortable di versi MIUI yang gue pakai saat ini, jadi untuk ditampilan si papan panggilannya ini hanya seperti ini saja, dan di kontak juga masih berubah sih, tapi untuk di bagian logo si profilnya doang. Begitupun untuk di aplikasi pesannya ya, masih sama aja seperti original mungkin ketika menggunakan mode malam pada umumnya, yang berubah hanya di bagian logo si profilnya doang. Tapi kalian coba aja deh di HP kalian, apakah support atau masih tembus ke tampilan-tampilan yang ini? Meski begitu, untuk di aplikasi WhatsApp, tema ini masih tembus ya, meski gak comfortable di HP gue. Ini masih tembus, tampilannya juga masih keren dengan gaya oran-oran transparan seperti ini. Begitupun untuk diisi chattingan WhatsAppnya, berubah untuk background dan di gelembung chatnya juga bro, tampilannya mungkin seperti ini. Kemudian untuk di lock screen sendiri, masih sama aja sih wallpapernya, widget jam juga masih biasa aja. Widget center tersedia di bagian pojok kiri paling bawah, dan untuk yang satunya lagi atau di pojok kanan paling bawah, ini adalah widget kamera ya. Dan reviewnya hanya seperti itu saja, jika kalian suka dengan temanya, masuk aja ke tema store, tema ini juga masih supportnya di dark mode aja ya. Untuk nama temanya, kalian simak di video, dan masih ada di lokasi atau region Indonesia. Oke lanjut ke tema keren yang kedua, home screennya seperti ini sih, memang sih ini khusus bagi cewek, tapi bagi cowok seperti gue juga ini masih enak dipakai bro. Terlihat untuk di bagian widget jam yang kecil, tapi ada garisnya seperti ini, dan di icon packnya juga masih tembus semua dengan gaya seperti ini. Enak aja gitu bro, untuk warnanya ini lembut-lembut gitu ya, dan apa sih, gereget juga sih. Masuk ke bar notifikasinya juga masih ada anime, dan masih bergeser ke bawah juga. Untuk si gelembung notifikasinya ini gradasi juga bro, keren pokoknya. Dan untuk di gaya pusat kontrol, ini masih sama ya untuk background atasnya. Kemudian untuk di bagian shortcut yang aktifnya, gradasi juga, keren sih, parah sih ini. Begitupun untuk di papan panggilan, bisa kalian lihat sendiri, meski backgroundnya hanya hitam aja, tapi untuk si angkanya ini jadi mengkercut ke tengah bro. Panggilan sim 1 dan sim 2 juga masih unik untuk gaya dan tampilannya. Kemudian untuk di aplikasi kontaknya pun juga berubah. Terutama untuk di logo profile dan background atasnya. Masuk ke aplikasi pesan, background atas juga masih sama dengan yang di sistem lainnya. Kemudian untuk diisi chattingan, ini transparan sih, keren sih bro. Jadi bergeser ke sebelah kiri juga ya, gak begitu tengah-tengah banget. Oke lah. Kemudian untuk di pengaturannya, background atas mungkin masih sama aja, tapi untuk garis pemisahnya ini, terutama untuk di icon packnya ini ada garis biru-birunya ya di bagian pinggir. Keren sih menurut gue, simple tapi oke lah. Untuk di polymer sladernya sendiri sama ya, seperti di tema pertama tadi. Jika kita klik sekali untuk ukurannya ini jadi pendek. Dan jika kita klik untuk titik tiganya juga masih pendek dan warnanya juga ngikutin dari keseluruhan tema. Yang gue suka di tema ini adalah di tampilan aplikasi whatsappnya bro. Pastilah tampilannya ini keren dan simple aja gitu. Kemudian untuk warnanya juga kalem, jadi gak begitu kontras di mata gue ya terutama. Dan pastinya untuk warna font ini putih, kemudian masih tebus juga sampai kedalaman isi chattingannya. Masih keren untuk di gelembung chatnya, masih sama lah dengan di chattingan yang tadi. Next, untuk di lock screennya, wallpapernya masih sama seperti di home screen. Dan hanya muncul widget jam saja, itu pun kecil di bagian tengah ya. Untuk widget lain masih belum muncul di aplikasi atau masuk gue di lock screen ini. Oke, dan review di tema kedua juga hanya seperti ini saja. Jika kalian suka dengan temanya, masuk aja ke tema store. Dan tema ini juga supportnya di dark mode aja bro. Untuk nama temanya, kalian simak di video dan masih ada di lokasi atau region Indonesia juga. Kemudian untuk font yang gue gunakan atau huruf ya, kalian juga masih nyarinya di tema store. Dan untuk nama font yang gue pakai, kalian bisa langsung cek juga di video nama fontnya. Jadi hanya dua tema aja dan satu font yang bisa gue share di kesempatan kali ini. Dan jika ada rekomendasi tema dari kalian seperti biasa. Kalian tinggal tuliskan aja di kolom komentar. Like bila suka dengan videonya. Dislike bila kalian gak suka dengan videonya. Subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan. Tetap waras harapi dunia yang memaksa kita berpikir sedikit lebih keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.